Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun berada Semoga ada dalam sehat walafiat Disertai dengan rizki yang berlimpah Kali ini saya sedang meliput emak di kampung yang Nunggu anaknya mudik dari kota Seperti inilah sesadiaannya sahabat Makanan ala-ala kampung Ini adalah Ini katanya Saroja sahabat Biasalah dari kampung Ini apaan ini Seti 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 Nah ini Dukan naun Kue cingir Cingir Kue cingir katanya Yang ya bentuknya seperti cingir Dan ini Jepelus Jepelus Beginilah sahabat ya Namanya juga di kampung Ini Kiripik Kiripik Kue cingir Kue cingir Dibikin kiripik ya Dan ini Di dalam Keller ini Wah susah dibukanya ya Coba dibukanya Oh ini mah Kiripik pisang Sahabat Kiripik cahuk Dan ini Kolontong Sahabat Seperti ini ya Kolontong Kolontong Namanya Ya Namanya juga Makanan-makanan kampung Dan Sudah merupakan Suatu tradisi Sahabat Kalau sudah Mendekati Waktu lebaran Untuk Maaf Namanya Nogak Nogak Buat nyampakan Anaknya Katanya besok Mudi Ilang kampung Setelah disiar Setelah diayat Idul Hari Raya Idul Pitri Demi Menyambut Hari Raya Idul Pitri Hari ini Adalah Hari Selasa Berarti Sekitar Dua hari Lagi Idul Pitri Ya H H Min Dua Dan Ini Masih Saroja Ya Nogak Nah Kalau ini Katanya Namanya Kue Nogak Kue Nogak Itu Yang Dibuat Dari Semacam Kacang 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 Suuk Wijen Suuk Wijen Kacang Katanya Beginilah Mak dan Abah Di kampung Ya Demi Demi Apa Menyambut Hari Raya Menyambut Hari Raya Dan Sekaligus Menyampakkan Anak-anaknya Yang Besok Atau Lusa Yang Akan Pulang Kampung Sahabat Itu Seperti Apa Ini Wajit Ya Wajit Ini Wajit Namanya Wajit Seperti Ini Sahabat Wajitnya Wajit Yang Dibungkus Sama Apa Itu Gula Sama Tipung Dibungkus Sama Daun Jagung Jagung Itulah Wajit Sahabat Dan Dan Ini Kiripik Singkong Pakai Lada Pedas Kiripik Singkong Pedas Kiripik Singkong Pedas Ini Juga Kiripik Singkong Pedas Seperti Inilah Makanan Makanan Kampung Sahabat Makanan Makanan Kampung Makanan Terima kasih telah menonton Nah ini kiripik talas sahabat kiripik talas tapi lada level lada pedas ya kiripik talas Levelnya level 8 ini saya sendiri tidak kuat makan ini sahabat kepedasan ini mah talas sahabat Nah ini mah sarboah belad katanya sahabat ada yang menyebut belad ada juga yang menyebut sarboah ini sahabat Nah ini mah sarboah sahabat ada juga yang menyebutnya ini adalah tataroan katanya semacam Emping ya Emping dari terbuat dari singkong ini dikasih bumbu dan diladain di apa bubuk cabai gitu ya Jadi rasanya pedas jadi pedas sahabat rasanya ini pedas ini pedas gurih pedas gurih gurih pedas ya Kalau ini ini mah manis 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 gitu ya manis manis jambu Nah ini rasanya gurih nah kalau ini kolontong pul manis pul manis dan ini Noga rasanya manis noga rasanya manis manis noga rasanya manis manis noga rasanya manis manis Ini pedas singkong pedas kiripik singkong pedas ini singkong pedas ini juga singkong pedas level 8 Tidak kuat saya memakan yang pedas begini mah nah ini mah Saroja Saroja sayang sekali sahabat tidak Direview ya waktu membuatnya ini seperti inilah Buatan-buatan kampung makanan-makanan yang buatan kampung yang suka ditanyain sama anak-anak yang di kota Sahabat sahabat jadi makanannya seperti seperti ini Jadi tidak jauh-jauh mencari kalau orang kampung ya semacam emak ini Emak ya atau ibu emaknya anak-anak Jadi nyediain makanan buat susuku anak-anak yang mudik Ya makanan-makanan seperti ini sahabat Kurasa dari saya cukupkan dulu sekian Semoga sahabat dimanapun berada Yang mau mudik selamat di perjalanan segera sampai tujuan Selamat mudik Wa millahi taupiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih